Hai guys, jangan lupa subrek ya, karena subrek itu gratis. Nah guys, sekarang kita sudah belajar di lantai 2 ya. Biasanya saya ngeliatnya itu di handphone atau TV, di youtube ya guys ya. Nah sekarang saya mengalami sendiri dan memang, ini udah tahu airnya aku habis tadi ya guys. Di bawahnya, tersisa yang atas ini mau ngilang tapi udah bisa lagi habis. bro ini saya mau nanya jadi kita kupas ngetes di sini ya kalau menurut bro untuk redmaru ini treatment pertama kali harus dilakukan itu bunga atau warna kalau aku pribadi ya kalau beli-beli cari bahan yang cabungnya bagus yang bunganya banyak yang yang potensinya lebih bagusnya lebih besar lah jadi milih bibit bahan yang sudah ada cabung banyak jadi potensinya itu di treatment lebih besar-besar buat bagusnya lebih besar tapi bisa juga bisa-bisa tapi juga potensinya lebih sulit buat bagus-bagusnya belum tahu iya belum cabung mungkin di ukuran ini ukuran berapa ini itu 1920 1920 ini khas bogus iya gila men cabung ini ini yang aku sebut tadi matanya merah tapi badannya belum merah jadi dia nyaman walaupun ya batannya merah tapi warnanya belum karena memang ini masih kecil ya masih 19-20 cm di kelas progress dan bunganya meronta-ronta ya istimewa banget guys nih yang dibilang pilihlah bahan seperti ini tapi kalau ini dulu kit dari 5 cm ini oke yang banyak yang nggak jadi ya nggak jadi ya banyak jadi yang nggak jadi juga banyak ini salah satu yang jadi sotiran guys ya sotiran kita sekarang banyak pertama adalah pilih bibit cabung yang banyak ya setelah itu itu kalau aku pribadi treatment ke warna kalau dia emang bakat bunganya udah bagus tak main ke warna otomatis nanti biayanya kan mecah bunganya nah mecah bunganya ada yang bunganya nambah kan soalnya emang bahan bunganya udah bagus aku pribadi gitu terkadang ini saya ngelanya terkadang kan banyak keeper-keeper yang kalau masih cabung kalau di tripper ke warna naik warna cabungnya hilang ada juga yang nggak gitu tapi kalau aku ketahannya kalau disini tansai nggak kalau aku sesuai wah sih sebenarnya kasih makan ya kasih makan sesuai porsinya tidak mikir tahan size tidak mikir tahan size jadi memang tidak ditahan size ya tidak ya kalau ditahan size mungkin dia akan cabung forever karena sisinya kecil ya bro kalau bro setuju nggak pasal menumbuhkan memencahkan cabung menjadi bunga itu butuh pertumbuhan setuju walaupun itu setuju ya setuju ya faktanya kalau dia aku pernah tahan size itu ya cabungnya gitu-gitu terus tapi kalau pas aku push kalau aku size nya nambah dia malah lebih mekar nambah jadi solid ya lama-lama solid-solid-solid-solid ya kayak gini guys ya asal-masal cabung seperti gini ya bila nanti lagi cabungnya kan 1990 ya kan cabungnya full ya setiap warna ada ya guys ya nanti dengan berkalanya normal dikasih makan bukan di push juga ya pasti makan setiap hari ya ya masih masih setiap hari jadi nanti kalau sudah besar nah dia tabungnya akan berubah jadi pecah jadi bunga tapi esensi warnanya juga naik ya jadi bisa persamaan ya guys ya iya bener ya bro kalau ini dulu aku beli warnanya nggak kayak gini nah ini contoh dia takut di tangan oh gerakan atas takut gerakan atas punya trauma gerakan atas iya mungkin dari sebelumnya diobok-obok parah bisa dipintah jadi ikan panik ini pintar ya biasanya iya iya nah ini dulu aku beli warnanya nggak semerah ini ini full ketapang pekat gelap banget ini kalau di mana itu pokoknya hariannya dia ketapangnya sampai ikannya nggak kelihatan nggak kelihatan soalnya ngejar di warnanya ini ketapang-ketapang yang nggak lihat ini ini yang dipakai ketapangnya wak ini kan ada dua muka yang lain ini percobaan ini juga ini juga dia kapa ekstra ketapang laut plus vitamin jadi kualitas airnya lebih bagus oh ini padu yang baru tapi ini lebih fokus ke kenyamanan ikannya bukan ke warna kalau ini warna soalnya kan lebih pekat warnanya nyerepnya juga lebih bagus jadi ini lebih pekat ini lebih tidak pekat tapi ini fokus ke vitaminnya kualitas airnya bagus ikannya nyaman guys ya nah ini kan ini ya saya kasih contoh ini kan kan walaupun lampu merah kan warnanya kak gini ya coba lihat dimatiin ya kalian kasih nggak ada ya tanpa lampu tanpa lampu coba baik jangan kilain nah warnanya coba di guys tanpa lampu ini guys ya ntar ini mantul oh mantul ini tanpa lampu guys karena tanpa lampu tetep merah guys ya tetep merah tanpa lampu ya itu jadi bukan karena pengaruh lampu guys ya iya ternyata dari pipi ke bawah ini merah banget ya oke nah ini adalah lampu guys ya jadi jangan karena dikasih lampunya warna pink terus lebih merah bukan guys kalau memang ikannya merah-merah dan kalian kalau memang mengikuti doa drama fish kalian pasti sudah tahu ikannya setiap kali diturutin di kontes warnanya merah ya ya pasti pas fishin kalau sering ketemu aku pas fishin pasti airnya hitam hitam gitu pasti hitam di plastiknya sudah hitam di bawah hitam pentingnya waktu di tank kontes ya guys terus di kontes jadi sekali lagi saya mau menerangkan kalau ini khusus untuk vitamin C vitamin C supaya hitamannya meningkatkan kolitis air ya ya meningkatkan kolitis air ya dari luar hitamannya kan dari luar ini bukan di campur ke pakan misalnya enggak sih kalau ini lebih uji coba aku di pas di airnya bukan di pakannya oke ini di air ya guys ya vitamin C oke kalau ini ekstrak ketampang laut yang untuk trimmer bunga dan warna tapi dominan ke warna tapi dominan ke warna kalau ini dominan ke warna kalau misalnya trimmer lagi trimmer bunga ini memakai ini boleh boleh juga tapi lebih efektif lagi yang pakai vitamin kan kualitas airnya juga lebih bagus kalau bunga ini guys apakah ini sama ini boleh dikabung boleh boleh bisa ya bisa tapi kan efektifitas yang ini lebih berkurang oh iya sih jadi ini gimana saya mau danya ini kalian kan di limit ya karena ini guys ya kita harus tanya ke ownernya ini bukan masalah promosi ya guys ya karena saya tantang ke setiap paper itu saya memang kalau melihat ada sesuatu yang bagus kenapa tidak saya bagikan ke kalian gitu loh karena saya juga akan beli gini loh guys ya kalau memang bagus kenapa kita harus egois ya kita ini harus bisa menerima semua treatmentan orang-orang karena memang berhasilnya jadi jangan egois oh cara saya paling benar karena treatment makhluk selagi-selagi 1001 ya kalau ada yang berhasil ya kenapa kalian harus mikir sendiri karena langsung tinggal dikropi atau langsung digunakan aja kita tidak usah bingung-bingung lagi mikir tidak pakai waktu ya iya jadi disini cara pemakaian ini misalnya saya mau tiba-tiba ini tinggal kalau treatment tinggal dipakai dulu tiba-tiba pakai setengahnya dulu kalau dia di besoknya dia makin aktif atau lebih istilahnya cocok lah pakai full aja apa-apa oke pertama sebaru botol untuk ukurannya bebas kalau ini lebih ke satu meter sebotol ini satu meter oh satu botol kecil ini lebarnya 50 ini 1 meter x 50 panjang 1 meter lebar 50 ketinggian 40 tinggian 40 45 45 dicoba sebaru dulu kalau ikannya makin galak nah itu cocok saya tahu habisin full kan makin pasmel wajib buat ngurai amoniaknya itu ngurai amoniak rumah bakteri nanti ya lama-lama jadi pening lagi setelah pening lagi ditambahin lagi setelah bunganya mulai jadi baru warna baru kalau mau naikin warna ini kalau misalnya pengen harapannya pengen bunga terus ya tambahin ini aja tapi kalau inginnya barengan bukan warna inginnya barengan kalau ini kan ya pengen itu juga barengan tetap pekatin sekalian tetap pekatin sekalian sama ini juga kalau barengan sama ini barengan mas ya cuma terkadang ini agak kalah sedikit ya karena kalau pekat tapi nanti efeknya ya buat apa buat dilihat kurang enak kan airnya gelap sama sekali guys ya tapi lama-lama namanya pas mal ini akan mengurai mengurai dan menjadi filter ya guys iya jadi filter lama-lama nanti berkurang makanya berkurang nah ini ada yang pakai filter ada yang tidak guys ya di sini mungkin pakai filter saat sudah benar-benar kotor ya bud sudah kotor sama kalau ini makanya aku kasih banyak biarnya itu filternya aku nyalahin nyalahin terus makanya nggak terlalu banyak biasa aja normal jadi ada yang memang dikejar oleh push bunga atau warna ya jadi bisa dilihat guys ya ini dilihat ini lama siapa ini bud lastri oh ini yang namanya lastri yang sering juara juga ini ya iya gc pernah ya bud gc pernah sekali lastri guys ini yang pernah saya liput padam guys cuma saya bingung ya kalau di sini kan warnanya lebih creng bunganya ya guys ya sos gondos ini kadang sampai mangap-mamap ya bud apanya sampai mangap-mamap iya ada mangap-mamap guys lagi marah lagi marah gila juta nya wap ini guys ya bukan jilo ya istimewa bro nah ini contoh yang aku bilang tadi yang apa ada yang tipe ikannya yang di kaca dia makin merah makin hitam kalau ini makin hitam kalau ini makin merah ini makin hitam ini marah makin hitam tapi dia kalau nggak lihat tangan nggak hitam nggak nggak hitam dia pakai tangannya di kaca cepat ya guys makanya ya di kaca nanti makin hitam guys inilah kesulitan kita harus memahami karakter ikannya itu kalau di kaca nggak 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 lebih kusam kusam guys nah bro ya di deketin bro ga kelihatan ga kelihatan di kameran terkata ga sebab kelihatan tapi kelihatan pakai kucam ya sebelah ini sudah hitam belum hitam guys ya nah udah hitam oke ini kasus yang seperti ini berarti jangan di kaca kaca guys kalau ini udah biasa udah lama udah istilahnya udah agak ngancing soalnya nggak pernah tata kaca jadi kulihnya gampang kalau yang kulihnya susah itu kan harus ngilang kita harus menjauhi dari pantangannya itu oke nah sekarang akta pertanyaan lebih sulit misalnya ya pakai gerakan tangan marah tambah hitam yang itu biarin aja nggak apa-apa jadi jangan dimainkan oh jangan dimainkan jangan dimainkan ada yang kayak gitu kayak gitu ini kok ingat aja biarin aja nggak apa-apa biarin aja biarin aja rata-rata yang kayak gitu pakai background hitam kalau itu main di putih aja terus dibiarin aja biar warnanya merah terus oh jadi biarin aja di putih di putih putih pakai paspal merah itu buat dukung warna dia cepat mulih ke mulih ke warna aslinya oke 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 siap siap ini yang masuknya ya guys ya bagi kalian yang memiliki kasus yang sama nah ini kalau di kaca atau merah guys ini ini contohnya ini satu lagi di kaca tidak menghitam tidak menghitam malah merah waduh udah pengen di syuting itu ini panasnya mau dikicet guys oke oke lo kasus ya guys ya kalau ini mah gampang tapi pantangannya dia di atas tadi kan pantangannya setiap ikan beda-beda ini lihat kasih gerakan atas sedikit takut ya guys malah lagi tangan masuk ya makin untur guys tapi apa-apa juga punya block tapi dia kayak insecure ya insecure ya tangan masuk gini dah takut mojok nah mojok jadi karakter kan sebelah sini PTW ini kayaknya bukan ini aja ini semua rata-rata hampir sama dan ini ada yang unik terusnya bawahnya kenapa ini itu korban loncat ini kan pada nggak tutup oh korban loncat korban loncat bawahnya masih pertumbuhannya terus yang bar depan ini kan sisinya pada lepas sampai kering juga sampai kering itu parah itu hampir mati itu sempet hampir apa terbalik gitu nah ini saya nanya lagi tar penanganannya jika teman-teman juga ada kasus yang kayaknya kering lompat hampir mati kalau pertama gimana kalau pertamanya tetap dikembalikan tank semula tapi airnya dipendekin terus kalau misalnya apa yang lain biasanya airnya pendekin kasih airator kasih apa akri akri terus habis itu kalau dia udah agak gerak-gerak udah agak nyaman tak kuras lagi soalnya pasti kalau habis loncat itu kayak lepas lendir lepas lendir terus sama biasanya habis loncat kan bagian dayungnya bagian dorsal membusuk tapi kan lepas nah itu kan harus kira dibuang jadi jadi tidak boleh pakai paswal atau pakai paswal kalau aku sesuai tempatnya tempat aslinya ya supaya tidak stres ya biar tidak makin stres oke 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 yang paling penting pasti kan abis loncat itu menjaga mentalnya biar enggak stres itu dikasih air actor wajib ya guys air actor ya biar suat oksigennya masuk ke air itu menggerakkan permukaan air maksudnya bisa diterima karena dia lagi sakit ya dan akhirnya pendekin supaya ngambil nafasnya itu lebih gampang gampang guys itu pertanganan pertama oke iya lalu setelah itu dilihat perkembangannya pakarnya dikasih pakar apa kalau aku cacing biasanya biar penyembuhannya lebih cepat oke 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 guys kita lanjut lagi guys ha 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 sambil review sambil hanya di sini ternyata ada yellow juga ini yellow juga ini yellow guys yellow dan ini juga gelap-gelap guys ya itu fokus treatment warna nah fokus treatment warna nah bedanya yellow sama white itu guys kalau di yellow tidak pernah kasus light kalau dikasih kaca item ini kaca makin hitam makin kuning makin kuning makin kuning makin tegas ini juve ini 30 pas oh sudah senior ya junior junior oh junior sorry sorry junior wah ini gak keliatan guys ini tenang aja disampai masih keren guys keren tapi warnanya masih susah sama ala ini barunya pudar ini ah ini kasus ini gimana ini kalau ini kesalahan saya pribadi kurang memperhatikan ikannya dia kayaknya kurang nyaman dan butuh tank besar kalau ini kelihatannya oh ini butuh tank tau ikannya kurang nyaman itu bagaimana sih progresnya kadang ada barnya memudar ada yang cabungnya menghilang ada yang macam-macamnya ada yang kuncuk ada yang gosong tapi kan makin lama dia barnya makin pudar pemudar warna juga pemudar itu juga salah satu contoh dia ikannya gak nyaman di bagian tas settingan atau di apa ya jadi kenyaman dan nyaman itu tidak berpengaruh pada mental ya guys ya karena mental itu sendiri kembali ke karakter ikan dia mungkin kelihatan marah ya tapi dia hasilnya gak nyaman guys pereman masukin menjarakan tetap karakternya galat tapi gak nyaman betul 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 nah itu ya salah satu contohnya ya jadi kalian jangan kira kalau ikannya gigit kaca masih nyaman jadi itu harus lebih terhiti lagi ya lebih terhiti dilihat dari perkembangan perkembangannya itu lagi nah ini biasanya treatment bar treatment bar kalau untuk lihat gimana ini supaya pekat memudarin gampang bikin gak nyaman ya kejadiannya kalau memekatin itu beda-beda ya ada yang dia yang penting kita harus memahamin kenyamanannya dulu tanknya harus sesuai badannya ini kan ikannya badannya 3-3 3-3-3-4 tapi tanknya lebarnya 40 sama panjangnya cuma 60 kurang 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 leluasa di agarannya leluasa gede terus buat memekatinnya kayaknya pakai pakannya pakan juga gak lalu pakan pakai pakan hidup kalau kebanyakan pakan kering pakan pelet biasanya pakan kering sih pakan kering yang kurang bagus itu biasanya barnya bisa bikin mudah juga oh mudah juga nah pakan hidup ini seperti apa untuk bar? biasanya kadang ada yang cacing ada yang yang jangkrik ikan ikan juga bagus ikan yang pigmentnya hitam ikan jadi yang warna pigment hitam ya guys ya cuma kan kalau untuk mengkatin ya pengkatin itu warna bar ya bukan bentuk bar ya guys ya kalau bentuk bar gak bisa dilubah gak bisa dilubah beli lagi beli lagi guys ya terus ada lagi satu kasus ya sampai barnya itu mutasi jadi warna apakah itu bisa tebali jadi hitamnya itu hilang nah itu nah itu susah kan ya bro kayaknya gak bisa ya tapi belum pernah ada yang menemukan kasus yang barnya bener-bener hilang jadi pekat lagi itu susah belum pernah misalnya kalau sampai barnya hilang mutasi warna itu sudah harus beli lagi beli lagi kalau pengen bar yang tegas beli lagi beli lagi nah guys sekarang karena pengennya banyak banget akhirnya si antelan publis ini ada yellow juga guys dan yellow nya ini ternyata ini ada kalian kalian guys ya lihat ini belum diapa-apain sudah maunya track kamera ini guys lincah banget ya ini karakter bunganya seperti punya apa lagi ini ya full sampai kunggung dari belakang ya guys kelihatannya ini dari apa-apain guys ini coba aku hodeno bunganya kayak gini guys yang tanya ini bukan karena kaca guys ya sama tangan aja mau guys gila men ternyata ini ada juga yellow ini size berapa ini buat selingan size 36 36 ada namanya belum dikasih nama belum dikasih nama ya buat selingan tapi tidak diberikan kok guys pasti masa enggak pernah sekali sih pernah sekali dulu pas anatominya parah banget abis loncat pada bengkok ya udah setiap juri kasih satu cepat juga ya enggak pakai tutup ya sekali lagi ini ada yang tutup aja enggak kalau dia loncat itu kan kasusnya macam-macam ada yang ada binatangnya ada yang kadang ada apa lalar cicak dan lain-lain tuh ada yang faktor lampu cahaya pencahayaan ada yang faktor enggak nyaman entah entah airnya udah jelek atau entah apa itu kan dia dari ikannya udah liatan kalau gesek-gesek mungkin dia airnya udah nggak bagus biasanya itu juga rawan loncat juga oh gitu ya jadi memang banyak faktor sih guys karena kan kalau dikasih cahaya biasanya banyak serangga juga karena banyak serangga kecil dapatlah cicak memakai serangganya akhirnya yang marun yang mau makan ya kalau dia biasa di lampu on 24 jam terus dimatiin rata-rata loncat iya malah yang terbiasa kaget ya nggak terbiasa kaget sama cahaya juga gitu guys ya memang itu banyak faktor sekali ya kita kita rehat sejenak karena masih azam ya sekarang kita lanjut lagi jadi bagi kalian yang pesen ini oke bisa langsung di toke pet sama Shopee ya mukfis mukfis gampang sekali kita terakan di bawah sini oke nah ini guys ikan yang tadi ini yang sering juara ya bro ya baru sekali sih sekali ini nama siapa pun tadi lupa belum kasih nama ini mirip kayaknya sama S tapi ini masih agak takut ada kadang-kadang takut di atas gitu jadi ini wajar-wajar aja guys nah kita selain melihat marunya ini yang gila-gila guys ya nah sekarang saya mau liatin ke kalian ya ini adalah pialanya sampai ini data tepat guys ya pialanya ini semua ini tidak ada adjenis lain guys ya ini red semua red maru semua karena memang khusus di red mandarin ya iya grand champion di SAB2 2 SAB2 bagus banget ya iya kayak menara oke ini lagi SAB3 SAB3 grand champion oke ini lagi yang di Pemalang ya Pemalang grand champion bahkan ini ada yang apa yang kontes bergensi antar juara ini yang biasa hafal pialanya ini apa di Sleman City Hall SAH ya iya dapat juara 3 dapat juara 1 waduh 2 orang gitu event yang sama guys ini pialanya bagus banget ya kelas maru red senior karena memang marunya roh Andre ini rata-rata ukurannya lebih gede gede-gede guys dan pialanya bisa kalian lihat sendiri ya banyak banget ini SAB3 yang terbaru ya yang terbaru borong 3 piala guys oke Siti mewah ada yang di Bali ya ada di mana di personal kamu ini mana Panyuwangi Solo oh Solo sorry ada juga di Surabaya guys ini bawah dua ikan Surabaya juga ada guys jadi bagi kalian yang belum tahu tapi aku rasa kalian pasti sudah tahu lah ya kalau bro Andre ini memang yang borong pialanya red guys sudah cukup ya ya ditunggu video saya berikutnya oke ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!